Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pioner semua dimanapun kalian berada apa kabar kalian hari ini semoga kalian semua baik baik saja ya teman teman ya kembali lagi kita akan membahas seputar aplikasi pi network dan berita berita terbaru dari pi network dan kita ingatkan juga kepada teman teman pioner yang hari ini belum klik petir silahkan kalian segera buka akun pi networknya kemudian kalian klik petirnya seperti biasa disini kita akan update info terbaru dari pi network ya teman teman ya dan tanpa berlama lama kita langsung aja gas ke info terbarunya oke seperti biasa hari ini di berada pi network masih belum ada pembaharuan terbaru ya teman teman ya masih informasi tanggal 22 Agustus kemarin kembali lagi kita sama sama mengingatkan ya teman teman dijaga perasa sandinya ya kemudian jangan sembarangan bertransaksi jadi yang mengingatkan bukan cuma kita sama rekan-rekan pioner ya akan tetapi pihak dari core team dan pi network pun mengingatkan juga kepada para pioner melalui postingan yang ada di beranda pi network ini ya teman teman ya core team bekerja keras demi kesuksesan peluncuran open pi network ini ya dan core team juga terus memperbaharui dan meningkatkan pi network ya teman teman ya agar ketika nanti open my net diluncurkan tidak terjadi kesalahan apapun nah disini ada informasi ya teman teman ya core team pi network bekerja keras perbarui fitur aplikasi penambangan core team pi network sedang bekerja keras untuk memperbaharui aplikasi penambangan pi dengan fokus utama pada peningkatan kinerja dan pengalaman pengguna sejumlah pembaharuan signifikan sedang dilakukan untuk memastikan aplikasi berjalan lancar bagi seluruh pioner diantaranya ada proses registrasi dan sign in atau login tim menggaji ulang proses ini untuk menyederhanakan akses ke pi network serta memperbaiki masalah yang sering dialami oleh pioner saat mencoba masuk ke aplikasi selain itu core team juga mengoptimalkan stabilitas dan performa server untuk menjamin layanan yang lancar dan tanpa gangguan bagi para pioner sehingga mereka dapat melanjutkan penambangan tanpa hambatan teknis yang mengganggu nah ini ya teman-teman ya jadi bagi kalian yang biasanya ketika login ke aplikasi pain itu kemudian lemot atau error nah ini sekarang sudah diperbaiki oleh core team ya teman-teman ya sudah ditingkatkan lebih baik lagi kinerja aplikasinya jadi lebih memudahkan untuk para rakan-rakan pioner ketika mau login atau ketika mau menambang coin pi lagi penyederhanaan proses migrasi ke mynet juga menjadi salah satu fokus utama tim melakukan berbagai perbaikan pada checklist mynet agar lebih mudah ditemukan dan digunakan oleh pioner nah ini ya disini juga core team memperbarui mynet checklist atau checklist mynet jadi ketika kalian ingin mencari fitur tersebut disitu kalian tidak terlalu sulit ya teman-teman ya memastikan pioner dapat menyelesaikan langkah-langkah kritis seperti pengaturan dompet dan KYC nah ini ya KYC ini juga sudah ditingkatkan kinerjanya oleh core team ya teman-teman ya kemudian pengaturan wallet ini juga sudah ditingkatkan kinerjanya juga oleh core team silahkan kalian coba masuk ke fitur KYC dan wallet ya disitu ketika kalian mengakses fitur tersebut sangat enak sekali ketika login nya ya teman-teman ya selain itu ditambahkan juga prompt dalam aplikasi untuk membimbing pioner berdasarkan status KYC mereka fitur-fitur fitur-fitur baru yang memudahkan juga diperkenalkan untuk meningkatkan kemungkinan pioner menyelesaikan langkah-langkah penting yang diperlukan untuk migrasi ke mynet optimalisasi kode aplikasi juga dilakukan untuk meningkatkan kinerja aplikasi secara keseluruhan sebagai bagian dari upaya re-enggagment core team menerapkan strategi untuk menarik kembali pioner yang sempat berhenti menambang akibat masalah teknis atau alasan lainnya nah ini ya teman-teman ini juga mudah-mudahan menjadi wasilah ya teman-teman ya bagi para pioner yang dulu sempat menambang kemudian berhenti menambang gara-gara aplikasinya lemot diharapkan lebih banyak pioner yang dapat kembali aktif berkontribusi dalam ekosistem Pi Network core team juga telah merilis mekanisme terjemahan baru yang memungkinkan komunitas speech chat moderator untuk membantu menerjemahkan teks antarmuka pengguna di aplikasi Pi Meaning ke dalam 50 bahasa nah ini ya teman-teman core team juga sudah menambahkan terjemahan atau translate bahasa di pichet yaitu 50 bahasa ya mekanisme ini kemudian diperluas ke aplikasi Pi KEC Fireside Forum memastikan bahwa pengalaman pengguna di seluruh dunia dapat lebih terjangkau dan inklusif teman-teman kemudian dok